Hanya karena saya menanyakan status P ini, saya diancam Pak oleh pihak berwenang yang ada di daerah saya, apakah salah saya menanyakan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya dina Muhammad, yang saya hormati Bapak Pimpinan Rapat, yang saya hormati juga para anggota DPR RI Komisi 10, dan yang sangat saya banggakan adalah semua forum-forum guru yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Hasna, kami dari forum FGPPNS Nusantara, di forum kami ini ada dari yang mewakili dari Sumbar dan dari Bekan Baru. Ada pun permohonan kami ini Pak, tentang penyelesaian semua permasalahan yang ada terkait honorer, yang ada di anggota saya dan juga di teman-teman forum-forum lain. Kami mengapresiasi, di Komisi 10 ini saya Alhamdulillah bisa selesai menjadi ASN di tahun 2023, berkat kami dulu sudah sering-sering ke sini terus. Terima kasih Pak Fikri. Selanjutnya kami juga mengapresiasi kepada Kemenpan RB, karena dari wacananya itu ada pengajuan untuk THK2 dan juga non-ASN. Tapi perlu semua ketahui bahwa kami ini di honorer ini bukan cuma hanya di non-ASN, di tempat, di sama saya ini ada namanya PG 2021 yang P1, itu masih banyak belum lulus. Masih ribuan, ada 12-14 ribu lagi yang belum lulus. Dan mereka masih terkatung-katung, sementara kalau memang diajukan ini non-ASN TO yang diajukan untuk formasi 2024, bagaimana dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya di forum kami juga, begitu juga di daerah-daerah lain, ada namanya Pak yang sudah lulus passing grade seperti TP, karena tanpa penempatan itu terjadi di observasi. Sampai ada yang sudah kayak tidak lagi percaya untuk menjadi guru, tidak bisa ada apa namanya, tidak yakin lagi dia menjadi guru itu karena tidak lulus itu. Jadi dia seperti ada tekanan, kenapa saya sering tidak lulus, sudah berapa kali ikut tidak lulus. Jadi kayak kita itu di dalam lingkungan kita itu, dibilang apa ya, kok tidak bisa lulus-lulus terus, kamu guru kok bisa begitu. Jadi kan kita tekanan psikologis. Selanjutnya ada lagi kategori P. Kategori P ini banyak sampai ribuan sudah lulus passing grade tetap juga tidak diangkat. Dan ada juga PPG dan guru swasta. Maksud saya Pak, semua ini coba dimudahkan, diangkat semuanya tanpa tes lagi. Karena mereka memang sudah tes. Sama dengan kami yang waktu PG 2021. Kalau kita semua diselesaikan ini tidak lagi ada problem guru-guru yang harus kita harus perjuangkan nasib kita sampai-sampai ke sini. Itu coba saya mohon dengan sangat untuk komisi 10 dari P1 ini yang sudah memang sudah ada. Terus yang TP, terus yang P itu diangkat saja. Jadi tanpa tes dan tanpa cuma melihat memang ada nama-nama mereka. Seperti di P1. Jadi tidak lagi terkatung-katung. Tidak lagi kita harus itu menunggu formasi berikutnya. Mau bagaimana lagi regulasinya. Regulasi itu dimudahkan saja dengan formalitas. Karena memang sudah banyak yang sudah berumur di situ. Selanjutnya kalau kami, kalau Kemenpan RB mengambil dengan data yang sudah ada di BKN, di TMT 2022. Nah bagaimana teman-teman yang cuma terdata di Dapodik. Kan banyak yang tidak terdata di BKN itu. Masalahnya kadang karena gajinya itu dari komite. Jadi otomatis tidak bisa masuk padahal mereka itu sudah 10 tahun mengabdi. Itu jadi mohon dikaji lagi. Kita mengambil saja dari Dapodik. Selanjutnya Pak, saya itu juga pembukaan formasi ini. Kok bisa ABK lebih kecil daripada guru yang ada? Kalau memang toh ABK-nya itu analisis beban kerja itu cuma misalnya 10. Sementara gurunya itu 20. Saya tanya sama teman-teman, kamu ngajar? Ya ngajar. Loh kok bisa ABK-nya lebih kecil daripada gurunya? Kalau memang guru itu 0 jam ya itu masuk akal. Berarti ada kelebihan guru di situ. Selanjutnya Pak, kami juga punya tendik. Tendik yang tidak pernah disentuh apapun. Sudah berkali-kali juga saya ke sini ini. Insya Allah di formasi 2024 ada tendik. Tendik ini banyak di situ dari satpam, penjaga sekolah, dan juga yang petugas kebersihan. Lewat kesempatan ini juga saya mohon dengan sangat untuk tidak membedakan ASN. PNS dengan P3K. Dari pensiun, seragam, dan juga pengembangan karir. Kami sampai di sekolah itu Pak, kalau upacara kan beda baju kami. Kami pakai baju putih hitam, terus yang PNS itu memakai baju kaki, yang warna kuning itu, sampai anak-anak saya bilang, Bu, kenapa tidak pakai baju sama dengan ibu itu? Jadi saya bilang, iya nak, baju itu mahal, jadi ibu belum sempat beli. Ayo kita beli ibu. Padahal karena itu, memang tidak sesuai dengan dari undang-undang kemendageri, memang dibedakan ya, PNS dan P3K. Selanjutnya Pak, kalau di P3K itu hanya ada S1, sedangkan S2-nya tidak bisa dimasukkan. Nah, sedangkan kami itu memohon, kalau memang kita kan S1 itu di golongan 9, nah mereka juga sudah sekolah kan yang di S2 ini, coba dikasih golongan 10 atau bagaimana, supaya bisa dikaji kembali. Selanjutnya Pak, tidak diadakan lagi sistem kontrak untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Karena apa? Setiap perpanjangan ini pasti ada, terjadi sedikit masalah. itu, misalnya ada yang menyalahgunakan kewenangan, itu sementara kami harus diperpanjang. Kalau bisa Pak, tidak usah lagi perpanjang, tinggal di, apa di, otomatis dia akan mengikuti sampai pensiun. Selanjutnya di 2021, kami itu ada 193.954 guru yang lulus di passing grid, yang disebut P1. Nah, penempatannya ini Pak, sangat jauh-jauh semuanya. Sebenarnya kami menerima, biarkanlah ya, karena memang kami ingin ya. tapi setelah di, di, apa namanya, diikuti, ternyata dari, kalau misalnya kita pinjer itu di jam 6.40, kita harus subuh dari rumah, karena banyak teman-teman itu sampai 3 jam. Sementara mereka mau tinggal di sana, itu tidak ada tempatnya. Yang lainnya, kami di formasi BK Pak. Nah, BK ini bimbingan konseling. Nah, mereka ini terdapat mapel gemuk, karena 150 murid baru satu BK-nya. Kalau seperti ini terus, tidak akan terurai. Bagaimana bisa tuntas, target 2,3 juta, untuk formasi 2024, kalau masih terjadi seperti ini. kami mohon supaya BK juga dilinerkan ke SD untuk mengatasi bullying yang biasanya terjadi di SD. Kalau kami guru kelas, kadang waktu kita sempit. Jadi, tidak bisa menangani anak-anak ini tersebut dengan lebih baik lagi. Terus, ada sekolah SLB. Sekolah LSB ini kan masih banyak swastanya daripada negerinya. sedangkan mereka kalau mau diberikan kesempatan itu untuk tes dan mengikuti serangkaian tes itu, ujung-ujungnya tidak lulus karena tidak adanya ijasa PLB. Sementara di Indonesia yang ada itu cuma dua, di Padang katanya dengan di UPI untuk SLB. Jadi, mereka ini juga kan kami perlukan untuk anak-anak kami yang istimewa. Nah, bagaimana caranya supaya pemerintah bisa memberikan mereka kesempatan untuk juga menjadi ASN. Saya pikir kalau guru-guru juga sudah sejahtera, anak-anak juga semakin lebih maju lagi. Untuk itu, coba pemerintah membuka formasi sebanyak-banyaknya bagaimanapun caranya supaya semuanya ini merata terutama di pelosok-pelosok itu, Pak. Kalau mereka mau ikut ujian saja itu harus menyebrang lautan luas untuk mencapai cita-cita mereka tapi ujung-ujungnya juga tidak lulus. Kesimpulannya, angkat semua honorer baik dari database BKN ataupun database Dapodik apalagi untuk P1, PG, dan P. karena dilihat dari jumlah ABK itu lebih besar dari keduanya. Juga kami mohon diberikan kesempatan juga untuk guru swasta masih tetap bisa masuk ke sekolah-sekolah negeri. Itu saja dulu sementara, Pak. Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bapak atas waktunya yang sudah berkenan mengundang kami untuk bisa hadir di sini. Baik, ada beberapa aspirasi kami, Pak, yang kami bawa atas nama forum bersama guru honorer Jawa Barat. Jadi saya atas nama Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Rani Marliani, saya berasal dari Kabupaten Ciamis. Baik, Pak, di sini saya akan menyampaikan beberapa aspirasi yang kami bawa mungkin sama dengan yang sudah rekan kami sampaikan sebelumnya bahwa kita memang ingin diakui dan memang ingin ditetapkan sebagai ASN tanpa tes. Mungkin ada beberapa lagi. Baik, yang pertama, bagi peserta seleksi yang kemarin kita mendapatkan status P yang belum ditempatkan, gitu, karena memang terbatasnya formasi. Nah, kami mohon di sini adalah kita tanpa tes lagi, gitu. Karena, Pak, bagi kami tes yang jauh itu kan memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran serta biaya juga yang tidak sedikit, gitu. Jadi kami memohon dengan adanya kami sudah seleksi kemarin untuk tidak tes lagi. Karena kami pun sudah diberikan sertifikat. Kemudian yang kedua, formasi yang diharapkan pada pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024 disesuaikan dengan jumlah peserta yang berstatus P, yaitu yang memenuhi nilai ambang batas pada tes CAT pengadaan P3K tahun 2023, serta membuka formasi guru honorer sebagai guru kelas dan bidang studi yang sesuai dengan jumlah guru honorer tersebut yang ada pada kota dan kabupaten. Kemudian yang ketiga, kami mengharapkan juga adanya afirmasi kerja, masa kerja seperti yang sudah-sudah ya, yang sebelumnya, itu yang masa kerja lebih dari 10 tahun karena dengan dasar bahwa masa kerja 10 tahun ini, kita ini sudah mengabdi cukup lama, gitu. Dengan atas dasar itu, kami pun memohonkan untuk adanya afirmasi masa kerja. Yang keempat, Pak, kami memohon linearitas ijazah lulusan itu disesuaikan dengan bidang formasi ijazah yang dimiliki karena dengan dasar bahwa pada tes CAT 2023 ini banyak guru yang tidak linear dapat mengisi jenjang instansi yang tidak sesuai. Kami, karena kami di pendidikan, ada beberapa yang bukan dari pendidikan pun tiba-tiba bisa masuk, gitu, untuk menjadi guru SD. Sementara pada sebelumnya, kami yang dari bahasa Inggris yang belum dilinearkan ke SD dulu ya, waktu itu kami yang jelas-jelas dari pendidikan, gitu, guru tidak bisa masuk ke SD. Sementara yang dari luar pendidikan keguruan, itu bisa masuk dan bisa daftar. Kemudian yang selanjutnya, yaitu membuka formasi khusus untuk tenaga administrasi sekolah juga, Pak. Karena seperti yang terjadi di sekolah-sekolah kami, itu sudah menipis ya. Bahkan ASN-nya itu ada hanya satu orang dan mungkin itu juga menjelang pensiun. Selanjutnya, yaitu untuk kami yang di negeri ya, Pak, menolak guru dari swasta itu ke sekolah negeri. Maksudnya, mendaftarnya P3K-nya ke sekolah negeri. Sementara kan mereka awalnya dari swasta, karena kan kami akan tersingkir lagi, Pak. Sementara rekan-rekan yang dari swastanya sudah membawa sertifikat pendidik. Di mana yang adanya dengan pembawaan sertifikat pendidik tersebut, itu kan sudah otomatis nilainya. Maka dengan begitu kami tersingkir lagi, gitu. Kemudian yang selanjutnya, poin terakhir, kami memohon merubah mekanikannya. Sementara penganggaran di sini, P3K yang semula daerah, DAU, menjadi kembali ke pusat. Mungkin itu, Pak, draft yang kami sampaikan atas nama forum bersama guru honorer Jawa Barat. Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan titik terang daripada pertemuan ini. Terima kasih. Wabillahi tuit, topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Rani ya? Tadi Bu Hasna, jadi terima kasih. Bu Hasna, kemudian Bu Rani. Selanjutnya, dari forum P1 PGRI Pembatalan Nasional. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, forum P1 Pembatalan Nasional. Mungkin forum ini, apa ya, banyak yang bilang forum P1 Pembatalan ini apa sih? Jadi kami sedikit bercerita bahwa forum P1 Pembatalan ini kami waktu itu di 2021 itu seharusnya kami sudah lulus passing grade P1. Nah, saat itu kami mendapatkan surat dengan nomor 1198 garis miring B garis miring GT titik 00.08 2023 tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas P1. ya, sebanyak guru itu sebanyak 3043. Jadi kami saat itu dibatalkan. Nah, dengan proses dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan, ya, terutama saat itu kami audiensi ke Kamendikbud, ya, ke GTK, Dirjen GTK. Nah, itu berubah dari P1 Pembatalan menjadi P1 yang tidak dibatalkan. dan berhak mendapatkan prioritas, begitu. Nah, untuk yang sudah kami, teman-teman sampaikan itu sebetulnya sama, Pak. Ya, tuntutannya itu hampir sama menurut kami. Jadi kalau untuk kami, karena dari forum P1 Pembatalan ini sudah masuk pada P1 yang tidak dibatalkan, nah, tuntutan itu dari kami adalah yang pertama meminta agar seluruh pelamar prioritas satu segera dituntaskan seperti yang telah dijanjikan oleh Dirjen GTK pada saat audiensi. Yang kedua, pelamar prioritas satu tetap diberikan keistimewaan untuk diangkat tanpa tes lagi sama seperti tahun sebelumnya, yaitu tahun 2002 dan tahun 2003. Meminta pula agar setiap komisi 10 DPRD mendorong pemerintah daerah melalui DPRD setiap daerah untuk membuka formasi yang sebesar-besarnya sehingga semua pelamar prioritas satu dapat segera mendapatkan penempatan. Yang keempat, meminta agar seluruh P1 yang masih tersisa di 2024 ini bisa segera dituntaskan. Dan mungkin itu tuntutan dari kami. Selainnya, selebihnya mungkin hampir sama dengan forum-forum yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Dewi ya? Ini Bu Dewi tadi ya? Iya Pak. Bu Dewi Nur, Pospitasari. Selanjutnya, ini forum guru honorer Sekolah Negeri Kota Medan tidak hadir. Sehingga lanjut ke forum guru non-ASN pendidikan menengah Sulawesi Selatan. Ada? Ah iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang yang sempat hadir. Dan Bapak Komisi 10, Ketua Komisi 10. Dan serta Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 10 yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Terharu rasanya, Bapak, kami bisa sampai di tempat ini untuk sekedar mendengar aspirasi kami. Ya, terima kasih. Ada pun permohonan yang kami bawa. Sebelum saya menyampaikan, isinkan saya sedikit berpantun, Bapak. Diundang dan datang bertemu Bapak DPR, sampai ke Jakarta ketemu di Senaya Nusantara 1. Kami datang membawa harapan di RDPU, berharap DPR Komisi 10 bisa merealisasikannya. Ya, jadi permohonan yang pertama yaitu semua guru mata pelajaran non-ISN dengan pengabdian minimal 5 tahun ke atas diupayakan, diutamakan jadi prioritas untuk diangkat menjadi ISN P3K 2024 tanpa tes. Yang selanjutnya, guru induk jangan sampai tergeser karena mereka rata-rata sudah lama dan mengabdi di tempat atau di sekolah tersebut. Nah, untuk mata pelajaran yang terbanyak atau tergemuk di daerah Sulawesi Selatan itu, kami meminta dan sangat memohon untuk dibukakan formasi sebanyak-banyaknya. Seperti bahasa Inggris, itu formasi terbanyak di Sulawesi Selatan. Masih ada sekitar 450 yang belum terekrut dan mereka itu rata-rata pengabdiannya Pak. Sudah ada yang sampai 20 tahun, belum terangkat sampai sekarang. Terus bahasa Indonesia selanjutnya, serta matematika, sosiologi, bahasa Jerman, dan biologi. Dan data terlampir. Selanjutnya, permohonan linearitas jurusan mata pelajaran yang terbanyak seperti bahasa Inggris, mohon dilinearitaskan, ada regulasi tersebut untuk mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sosiologi, bahasa Jerman, dan biologi, serta matematika itu bisa dilinearitaskan dengan sesuai regulasi yang ada. Dan untuk mapel bahasa Jerman, yang tidak ada formasi sejak rekrutmen tahap 2 itu sampai tahap 4, P3K. Jadi diharap untuk dibukakan formasi untuk tahun ini, 2024. Terus selanjutnya, guru honorer yang ikut seleksi P3K pada 2022, lolos memenuhi nilai ambang batas, sesuai tahun 2021 status TP pada seleksi tahun 2023, mendapat status P untuk dibukakan, untuk diangkat secara langsung penerimaan P3K 2024. Selanjutnya, meminta agar sekiranya dibukakan formasi mapel antropologi, di satuan kerja menengah atas sebagai mapel linear sosiologi, dan juga sebagai salah satu solusi untuk mencakup jumlah jam sertifikasi. Selanjutnya, kami juga berharap besar agar dibukakan formasi di sekolah induk kami masing-masing, karena datanya sudah ada sesuai dengan DAPODIK. Terus selanjutnya, minimnya jumlah jam bahasa Jerman yang diajarkan setelah kurikulum merdeka berlaku, sehingga membuat mapel tersebut tidak linear, agar tetap bisa terdata di DAPODIK. Selanjutnya, masih mapel bahasa Jerman, walaupun tidak masuk di DTG, di DKG, maksud saya, daftar kebutuhan guru, mungkin wajib di 24 jam, sedangkan jumlah jam mapel bahasa Jerman itu sudah berkurang selama kurikulum merdeka. Jadi, bahasa Jerman itu menjadi mata pelajaran pilihan. Selanjutnya, nasib guru matematika, atau guru non-ASN, lama mengabdi, tetapi sudah full guru ASN, dan ASN P3K di sekolah, lalu harus kemana mereka? Ya, harus kemana mereka? Mereka sudah lama mengabdi di sekolah tersebut, tetapi sudah dipenuh, tapi sudah penuh oleh PNS dan ASN, begitu juga mapel yang lainnya, seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selanjutnya, guru matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, dan mata pelajaran lainnya, yang telah lama mengabdi, menjadi korban seleksi ASN P3K, dengan sistem observasi. Ya, jadi sistem observasi kemarin, tahap 3 itu, terlalu banyak yang menjadi korban, dalam hal ini observasi, karena adanya kepentingan-kepentingan pihak. Ya, jadi, kalau kami di Sulawesi Selatan itu mendapat, ya, kalau kalian tidak dekat dengan orang dalam, ya sudah, karena sistemnya observasi, yang pada saat itu yang menilai adalah, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat, dan guru senior. Ya, jadi, banyak korban pada saat, seleksi ASN tahap 3 tersebut. Selanjutnya, kami semua guru non-ASN, Dikmen, telah mengikuti ujian kompetensi, pada tahun 2022 itu, dinyatakan memenuhi syarat, tapi, kami tidak memiliki umpan balik, dari hasil kompetensi kami. Ada pun hasil verifikasi, yang kami lakukan, di Dines, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 3 hari, jadi mulai Senin, sampai hari Rabu itu, sesuai jumlah guru honorer, yang terdata dari hasil terlampir, agar semua guru non-ASN itu, bisa tercover, pada penerimaan ASN P3K. Selanjutnya, sebisanya juga kami memohon, dan meminta, ini, dibukakan rekrutmen ya, untuk fresh graduate, sedangkan kami, yang sudah lama mengabdi itu, tidak dilirik, tolonglah, lirik kami dulu, yang sudah 5 tahun, sampai sekian tahun, ini jelas-jelas sudah dibukakan, untuk yang fresh graduate, yang baru 1 tahun, yang baru 2 tahun, selanjutnya, selain kurangnya, formasi, bahasa, perlu, Bapak ketahui juga, bahasa Inggris itu, juga merupakan, salah satu, mapel yang, belum dilinerkan, dengan mata pelajaran lainnya, serta, untuk perekrutan, dan penerimannya itu, setiap tahunnya, selalu minim, baik itu PMS, baik itu ASN P3K, itu minim, jadi, tidak sesuai dengan, jumlah, alumni, yang pendaptar, jadi, mungkin, alumni, dan pendaptarnya sekian, serta kurangnya, jam, mata pelajaran, bahasa Inggris di sekolah, jadi, sekian, pemamparan dari saya, terima kasih banyak, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, saya, saya, dari, forum bersama, guru honorer, kota Tasikmalaya, pada dasarnya, ada, kesamaan, beberapa poin, dengan, aspirasi, forum bersama, guru, Jawa Barat, yang pertama, yaitu, memohon, afirmasi, masa kerja, di atas 10 tahun, dan, afirmasi, usia 35 plus, yang kedua, memohon, agar guru honorer, dengan masa pengabdian lama, yaitu 10 plus, diprioritaskan, kemudian, yang ketiga, memohon, agar honorer, yang berstatus P, diseleksi, P3K tahun, 2023, langsung pemberkasan, tidak dites lagi, dengan, catatan, di luar, formasi, yang tersedia, untuk, saat ini, jadi, ada formasi, khusus, untuk, yang berstatus P, yang keempat, memohon, regulasi, anggaran, untuk, P3K, diubah, dari, DAU, menjadi, DAK, nah, untuk, poin, nomor, tiga, itu, mengapa, kami, meminta, dengan, formasinya, dipisahkan, Pak, karena, di kota Tasik, Malaya, itu, banyak, yang, status P, nya itu, masa kerjanya, itu, baru, beberapa tahun, sementara, di kota Tasik, Malaya, itu, masih, banyak, guru, honorer, yang, masa kerjanya, belasan tahun, hampir, 19 tahun, 20 tahun, ya, banyak, yang 15 tahun, ke atas, belum, pernah, bisa, ikut, tes, sejak, adanya, P3K, itu, dikarenakan, linearitas, waktu itu, bahasa Inggris, tidak linear, di SD, ya Pak, ya, nah, kemudian, untuk, poin 5, memohon, agar, diadakannya, RDPU, secepatnya, dimana, di dalamnya, harus dihadiri, oleh, Kemen Dikbud, Kemen Pan RB, Kemen Q, dan Kemen Dagri, serta, mengundang, forum-forum, yang, hadir saat ini, mengenai, anggaran P3K, agar, diketahui, secara jelas, oleh kami, nah, untuk poin ini, kami, dari, FBGH, Kota Tasikmalaya, waktu itu, telah, audiensi, ya Pak, dengan, Kemen Pan RB, nah, jawaban dari, Kemen Pan RB, waktu itu, regulasi, P3K, untuk tahun, 2024, itu, dihususkan, untuk, honorer, yang, sudah terdata, di BKN, dimana, pada saat itu, kata, pas siapa ya, Pak Samsul Rizal, mengatakan, bahwa, honorer, itu, akan terbagi, dua, yaitu, P3K, paruh waktu, dan, penuh waktu, yang paruh waktu, itu, katanya, gajinya, nanti, belum mencapai, 100%, nah, begitu, ada yang pensiun, jadi, di ranking, ya, di ranking, jadi, yang atas itu, nanti, ketika ada yang pensiun, diangkat, begitu, seterusnya, jadi, nanti akan habis, gitu, kemudian, yang P3K, penuh waktu, itu, otomatis, ya, full gajinya, jadi, di tahun 2024 ini, semua, honorer itu akan, yang terdata di BKN, itu akan, selesai diangkat semua, mendapatkan NIP, seperti itu, jawaban, Pak Samsul Rizal, sementara, kemarin, oh iya, untuk penggajiannya, kata beliau, jadi, Pemda itu, berkirim surat saja, ke KMNQ, berapa anggaran, yang dibutuhkan, untuk mengangkat, honorer di Pemda tersebut, nanti, KMNQ akan, menambahkan dana, kepada Pemda tersebut, seperti itu, jawaban, Pak Samsul Rizal, akan tetapi, pada, saat kami kembali, ke daerah, disampaikanlah, pernyataan beliau itu, pihak, BKPSDM, sudah menghubungi, KMNQ, jawaban KMNQ itu, katanya, untuk anggaran, tiap daerah itu, sudah dipatok, seperti itu, misalnya, 1 juta, yaudah 1 juta, tidak ada penambahan, anggaran, untuk P3K, nah, iya betul, kemudian, kata Ibu Nunuk, juga ya, waktu di live IG, nah, yang, regulasi, P3K 2024, itu, katanya, by data, dapodik, nah, kami itu, bingung, Pak ya, yang betul, itu yang mana, sementara, kata Kemenpan RB, honore, yang terdata di BKN, yang kata Ibu Nunuk, by data, dapodik, kemudian, kata Ibu Nunuk, juga mengatakan, tidak ada, tidak bisa, katanya, kalau guru itu, nanti, ada P3K paru waktu, kan, kalau paru waktu, katanya 4 jam, masa kita lagi, ngajar, tiba-tiba, oh, anak-anak, yaudah dulu ya, ngajarnya, gitu, nggak bisa seperti itu kan, nah, oleh karena itu, kami meminta, ya, memohon kepada, Bapak, Ketua Komisi 10, kiranya, mohon dapat, mengadakan, RDPU, dengan menghadirkan, keempat, kementerian tersebut, dan, beserta mengundang kami, yaitu, Kemen Digbud, Kemen Pan RB, Kemen Q, dan Kemen Dagri, untuk Kemen Dagri itu, kenapa, ingin dihadirkan, karena, menurut, Pemda, Pemda itu, tidak bisa, menganggarkan, gaji P3K, di luar, batas, yang di, yang ditetapkan, oleh Kemen Dagri, jadi, belanja pegawai itu, katanya, tidak boleh melebihi, sekian persen, ya, dari, anggaran, nah, sekiranya, keempat, kementerian tersebut, dapat didudukkan, secara bersama, ya, dapat duduk bersama, maka, mungkin, jawaban, kami dapat, menerima, atau jawaban, dari, pertanyaan-pertanyaan kami, seperti itu Pak, baik, mungkin, seperti itu dulu, yang dapat saya sampaikan, bila itopik, walhidayah, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, izin Pak, izin Pak, ini tadi, karena sudah mencet terus, jadi, ini, ini berapa orang nih, kalau 2, 2 atau 3, kalau, ini waktunya, cuma 5 menit, ya, 5 menit, kalau misalnya, semenit, semenit saja, semenit, semenit, dari Pekan Baru, Pak, jauh Pak, ya, 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 terima kasih, Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak, Bapak sudah memberikan saya, waktu, karena, saya sampai di sini, itu Pak, berkat kawan-kawan juga, itu Pak, ya, jadi, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, terutama masalah yang di Pekan Baru, itu, masalah P itu, Alhamdulillah, sudah selesai Pak, cuman, untuk di 2024, yang akan datang ini, pemerintah kota sudah mengusulkan, dinas pendidikan, itu sudah mengusulkan formasi, cuman, disetujui oleh, pemerintah kota itu, hanya, sekitar 200 orang, untuk formasi Pak, sedangkan kami, yang guru honor, yang sudah di database itu, hampir 960 orang Pak, sedangkan formasi, hanya 200 Pak, jadi, mau dikemanakan nasib kami, ke depannya, belum lagi kawan-kawan, yang tidak termasuk database Pak, bagaimana lagi nasibnya nanti Pak, mungkin, dengan datangnya kami ke sini, berkat kawan-kawan, ada juga lah harapan kami, ke depannya Pak, kalau mungkin, masalah formasi, segala macam, mungkin kami, yang sudah di database, dan kawan-kawan, yang belum ter database ini, minta kepada pemerintah, agar melegalisasikan kami, Pak, ada harapan, entah diberikan semacam NIP dulu, atau segala macam, kami yang sudah ter database, maupun, kawan-kawan, yang belum di database Pak, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, Ya, silahkan, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, saya perwakilan dari sumbar, ketua, jadi Pak ketua, di sumbar, yang kami yang berstatus P, itu dengan jumlah, 2.662 Pak ketua, jadi lebih kurang 3.000 ini, itu semuanya tidak terdata ke dalam database yang pendataan non-ASN, hanya mungkin lebih dari separoh, dan itu juga ada yang berasal dari swasta, sedangkan yang terdata dalam pendataan non-ASN itu, di kami yang mengajar di negeri, dan yang 2.662 ini, juga terdata adanya guru swasta, Nah, ini jadi kecemasan juga bagi teman-teman yang mengajar di swasta, bagaimana nasib mereka setelah P3K untuk yang status P ini diselesaikan, tapi bagaimana dengan mereka yang di swasta, itu satu, yang kedua adalah, jujur Pak ketua, saya sendiri, Alhamdulillah saya sudah ngajar 15 tahun di negeri SMA, cukup miris rasanya ketua, baru saya sudah 15 tahun, anak didik saya sudah berasal dari, sudah ada yang menjadi dokter, sudah ada yang menjadi anggota dewan, juga sudah banyak, di waktu, di waktu datang, 2 tahun yang lalu ke sekolah, dia datang, dan menjadi guru, langsung diangkat jadi P3K, sementara saya sendiri dengan, 15 tahun mengajar di sekolah tersebut, belum diangkat apapun, dan itu mungkin karena jurusan saya, bahasa Inggris, bahasa Inggris yang hampir dihapuskan oleh kurikulum, kemudian dengan, keluarnya, ujian P3K tahun ini, dengan memasukkan bahasa Inggris perdana, di tahun 2023 kemarin, yang awalnya terkunci Pak Ketua, saya berusaha untuk menanyakan, ke pihak yang berwenang, kenapa bahasa Inggris ini, selalu dikunci untuk P3K, sudah beberapa tahun, saya mencoba bertanya, ke pihak berwenang, dan alhamdulillah, di sumber itu dibuka kemarin, di tahun 2023, dengan itu, saya ikuti semuanya, kemudian lulus lagi dengan kata pas, lulus passing grade, dengan P, ya, setelah lulus itu, saya, mencoba berkoordinasi dengan Bu Asna, bagaimana dan apa yang status P ini, karena saya belum mengerti, kenapa belum mengerti itu, disitu ada, tidak lulus, ada P1, P2, P3, dan P4, seandainya memang, P ini dinyatakan tidak lulus, kenapa ada, TL dimunculkan di BKN itu, jadi seandainya memang tidak lulus, P ini, apa salahnya kami dinyatakan dengan TL, dan wajar juga kami disuruh tes lagi, kami terima Pak, tetapi ini kami dinyatakan lulus passing grade, dan ada orang yang tidak lulus gitu Pak, nah, salahnya apa gitu Pak, dan saya mencoba melakukan, koordinasi dengan pihak terkait juga Pak, mulai dari BKD setempat, saya bertanya ke BKD setempat, jawaban mereka adalah, itu urusan ibu dengan pusat, kemudian saya melakukan koordinasi dengan dinas terkait, jawabannya adalah, bukan urusan Anda, kalau Anda bertanya kepada kami itu bukan urusan Anda, saya bertanya lagi Pak, saya mencoba melakukan audiensi dengan dinas, dengan gubernur, dengan DPRD, dengan DPRD kota, dan DPRD provinsi pun, yang akhirnya saya mendapat kecaman Pak, saya pribadi mendapatkan kecaman dan ancaman Pak, tertulis dan tidak tertulis Pak, hanya karena saya menanyakan status P ini, saya diancam Pak, oleh pihak berwenang yang ada di daerah saya, apakah salah saya menanyakan itu, saya menanyakan hak saya Pak, saya tidak ada demo, tidak anarkis, dan tidak ada apapun, tapi saya diancam secara tertulis, dan tidak tertulis, sampai saya dianggap adalah ketua demo Pak, saya dianggap ketua demo, saya dianggap adalah guru yang anarkis, sampai ada salah seorang, pihak berwenang bilang, kalau kamu lanjutkan ini sampai ke pusat, awas kamu, kamu tidak akan saya luluskan P3K, salah saya di mana Pak, saya tidak anarkis Pak, saya hanya, 15 tahun saya mengabdi Pak, siswa saya sudah banyak menjadi dokter, sakit saya Pak, Alhamdulillah di rumah sakit, dinanti oleh siswa Pak, tanpa bayar apapun Pak, begitu sayangnya mereka pada saya Pak, tapi hanya karena saya menanyakan status P, saya diancam Pak, itu ada tertulis Pak, tertulis dan omongan Pak, apa salah kami yang status P ini, seandainya memang tidak dinyatakan untuk tidak lulus, harus mengulang untuk tes lagi, mungkin saya tidak akan seperti ini Pak, tidak akan saya bertanya ke siapapun, tidak akan saya akan minta tolong sama Bu Asna pun Pak, karena sudah jelas, karena kita guru, TL itu tidak lulus, kita guru, kita literasi, kita sebagai guru ada, mungkin saya akan diam Pak, tetapi ini dinyatakan dengan lulus passing grade, dan hanya menanyakan seperti itu, saya diancam, baik di sekolah dan dimanapun Pak, mungkin itu saja, tolong jelaskan, semua yang berkaitan dengan yang status P ini Pak, mungkin itu saja Pak, terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira, ini tadi sudah juga dapat respon, dari semua, sampai juga ada, arahan dari Ketua Komisi 10 juga, saya kira beberapa hal memang sudah biasa, dan ini sudah dua panja, jadi Komisi 10 untuk mengurusi ini, sudah dua panja, dua panja itu minimal, ya dua, masing-masing dua kali masa sidang, jadi empat kali masa sidang, sudah empat kali masa sidang, ya ini kalau, mungkin Bu Hasna yang mengikuti dari mulai nol, sampai diterima dan sebagainya, ini karena di sini, itu jadi Komisi 10 ini terus, dan problematikanya hampir sama, dan kita terus mendesak, saya kira dari rekrutmen, yang diumumkan 1 juta P3K, kenyatanya yang daftar cuma 400 ribu sekian, kemudian akhirnya kita desak, sampai akhirnya yang daftar 900 ribu, kemudian yang diterima, juga hanya, berapa dari, ada 400 ribu yang belum lulus, dan sudah lulus, yang sudah lulus juga tidak seluruhnya, diselesaikan, hanya 300 ribu sekian, dan 300 ribu itu juga, mendapatkan SK-nya, tidak ada yang lebih cepat dari 2 tahun, jadi 2 tahun baru mendapatkan, jadi lulus pun, itu ternyata lulus, dan sudah dapat, apa, formasi, juga tidak, juga dapatkan SK, nah begitu kira-kira, jadi ini problematikanya, kalau tidak salah, sekarang ini masih tinggal, 12 ribu mestinya, yang lulus, P3K, tidak tahu sekarang sudah berkurang, atau tidak berarti, termasuk, Bapak Ibu yang hadir sekarang ini, termasuk tentang guru bahasa asing, kemudian, istilahnya kalau di, namanya PKWU, yaitu ada biologi, fisika, dan sebagainya, kalau tadi disebutkan hanya matematika, sosiologi, atau mungkin juga, termasuk guru bahasa daerah, yang menjadi seni budaya, beda seni budaya dengan bahasa daerah, tetapi itu diliniarkan, seperti itu, saya kira, guru bahasa daerahnya juga, itu teriak di sini, jadi satu rombongan semua guru bahasa daerah, linearitas bahasa Inggris, ini juga saya kira, yang paling suara keras, ya DKI, karena hampir semua, sekolah di DKI itu, bahkan ada yang bilingual, dan seterusnya, sementara kalau, kesempatan untuk P3K, tidak ada bahasa Inggris, ini bagaimana, ini, yang paling banyak di, kota-kota besar terutama, kemudian, tentang diskusi, pengalokasian anggaran ini, apakah DAU atau DAK, memang ini diskusinya juga agak panjang, ini sampai kita berdebat dengan, Bupati Wali Kota, karena, ditambah, yang diterima, itu bertambah banyak, tetapi, DAU-nya tidak ditambah, itu juga Bupatinya, apa namanya, protes, ke sini meskipun lewat, virtual, kemudian, yang sampai sekarang juga, katanya, 2022 mau di, apa, di data, kemudian, 2023 mau direkrut, dibuka kesempatannya, untuk Tendik, yang tadi disebut, TAS ya, tenaga administrasi sekolah, itu sama sekali juga, belum ada, apa namanya, solusinya, kita terus, mengawal ini terus, dan, koordinasi, bukan hanya sekali, koordinasi dengan, kemen Dikbud, kemen Kiu, kemen Pan RB, kemen Dagri, yang itu, beberapa, apa namanya, RDP, beberapa RDP, sementara, gagal, gara-gara tidak, tidak mendapatkan izin, dari, mitranya, termenai, kemenak juga disini, kemenak juga sudah pernah disini, jadi, kalau ada saran, bahwa ini, rapat koordinasi, dan disini, sudah beberapa kali, sudah, bahkan kita, sabar menunggu, sampai diizinkan, oleh komisinya, jadi, Kementerian Keuangan juga, sampai keluar, surat edaran, yang, kita mengenal istilah teknis, bahwa sudah di, earmarking, jadi, earmarking itu, bukan istilah DPR ini, ini istilah Kementerian Keuangan, sampai kita paham, earmarking itu, dikasih tanda, bahwa ini, tidak boleh digunakan, untuk yang lain, hanya untuk P3K, tapi faktanya, di lapangan, digunakan, ini, tadi, saya kira, karena, dan, tadi, informasi, dari, Riau, dari Sumbar, dari Sulawesi Selatan, dan sebagainya, kita rekam semuanya, ini juga, saya, linknya, saya kirim ke, Bu Nunuk, untuk mendengar, untuk mendengarkan semua, apa namanya, rapat ini, dari awal, sampai akhir, jadi, mudah-mudahan, nanti, mendapatkan, perhatian khusus, awal-awal karenanya, langsung saja, ini, karena kita ditunggu, rapat berikutnya, saya membacakan kesimpulan, pimpinan sebentar, Pak izin bicara, izin bicara sebentar, boleh Pak Ketua, izin juga, Pak, gimana, saya izin bicara dari DKI, Pak, maaf, dari DKI, ya sudah, satu atau dua menit saja, ya, kebetulan, benar, saya setuju dengan semua, yang disampaikan oleh teman-teman, cuman, saya sedikit menekankan, Pak, kebetulan, saya adalah, P1, dari tahun angkatan, 2021, Pak, yang dinyatakan lulus, yang telah dinyatakan lulus, kemudian, mendapatkan, surat, bahwa saya dinyatakan, batal penempatan, itu di tahun tersebut, bagi teman-teman saya, juga seperti itu, tapi kami dijanjikan, di tahun, 2023 kemarin itu, bahwa kami, pasti terangkat, karena status kami, P1, tapi, sampai sekarang, masih belum terangkat, jadi, mohon, dibantu kami, untuk, dikontrol lagi, Pak, biar kami, yang benar-benar, dari 2021 itu, selesai, benar-benar selesai, Pak, jadi kami, ibarat kata, kalau, keledenya masuk, di lubang yang sama, dua kali, kata Ibu Lydia, kami sudah sampai, tiga tahun masuk, ke lubang yang sama, belum terangkat, Pak, gitu, terima kasih Pak Ketua, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, ini saya kira, mudah-mudahan, dicatat juga, bahwa ternyata, lulus, P1, 2021, dan sekarang, masih belum diangkat, yang kena pembatalan, saya kira, ada tiga Pak, jadi ada, PG 2021, TP 2022, dan ada, TP, TP 2023, ini begini Pak, jadi ada, PG 2021, passing grade, yang lulus passing grade itu, terus ada, TP 2022, yang observasi, terus, sekarang, 2023 itu, ada namanya, P, dan ini sama, sama, lingkarannya ini sama, semuanya lulus, lulus passing grade, izin Pak Ketua, sebentar, jadi, menanggap, satu menit nih, satu menit, jadi saya minta, jadi, ingin didorong juga, untuk ke DPR daerah, intinya, karena anggaran ini, yang menjadi polemik, permasalahan, gimana caranya? Supaya, dari, ingin ke DPR daerah, bagaimana caranya? enggak, jadi maksudnya gini, karena di daerah itu, dengan, lembaganya, juga memang, terkadang tidak, sinkron gitu, intinya, jadi, itu coba didorong, nah, terlebih lagi, dari pusat, mungkin mendorong, ke Kemenkenya, karena dari Kemenke tetap, jadi, kalau pun ada anggaran itu, hanya untuk satu tahun, kemarin, ya Bunda ya, kita pernah bertanya, itu hanya untuk satu tahun, jadi, hanya untuk 14 bulan saja, makanya, kabupaten daerah itu, tidak mau, 14 bulan itu, bukan 14 bulan itu, cuma satu tahun, ditambah gaji, ke 13, dan satu bulannya itu, THR, jadi, hanya itu yang tersedia, jadi, mohon, itu, jadi, bukan tidak mau daerah itu, mengadakan besar-besaran, untuk membuka, tapi, kembali lagi, kalau anggarannya, tadi dikatakan oleh, Pak Wakil Ketua, itu tidak ada, penambahan, ya, sampai kapan pun, tidak akan selesai mungkin, itu, intinya, terima kasih, ya, ini rekaman begini, sudah banyak soalnya, saya diskusi begini, di sini juga sudah banyak, dan bahkan, debatnya itu, tidak hanya dengan, para ini, korban, ini kan korban, tapi pemangku kepentingan, sama, sama bupatinya juga, sama bupatinya juga, bupatinya kita hadirkan di sini, dan mereka, keberatan memang seperti itu, oleh karenanya, saya kira ini, nanti coba dibaca, kesimpulannya, ada saran yang nanti, mungkin nanti bentuknya apa, kita serahkan kepada mitra, mitra kita, sebetulnya hanya, kemudian, kemudian, saya kira yang tadi, surat ancaman itu, sebaiknya bisa dikirim ke, komisi 10 ya, biar kita bisa mempelajari, tentang surat ancaman itu, bahwa ini menyangkut, bukan hanya persoalan pribadi, tapi menyangkut, maruah dan muruah, seorang tenaga pendidik, ya, saya kira bisa dikirim nanti ya, surat ancamannya itu, ya pokoknya nanti, semua yang kaitannya dengan, surat ancaman itu, bisa dikirim ke sini, biar bisa kami, pelajari, dan mudah-mudahan, bisa kita advokasi, dikirim silahkan, lanjut, Anu, apa, kesimpulannya mana, poin kesimpulannya, yang pertama, komisi 10, DPR RI, mengapresiasi, forum guru prioritas pertama negeri, dan swasta, Nusantara, forum bersama guru honorer, Jawa Barat, forum P1, PGRI, Pembatalan Nasional, forum guru non-ASN, pendidikan menengah, Sulawesi Selatan, forum bersama guru honorer, kota Tasik Melaya, yang telah menyampaikan, pandangan dan inspirasi, sebagaimana terlampir, dalam bahan paparan, bahan semuanya ini, ini, jadi, bagian yang tidak terpisahkan, jadi nanti akan, kalau kita sampaikan, kepada kemendikbud, ya ini semuanya juga, termasuk. terima kasih. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.